Hai kembali lagi bersama Studi Ilmu Sosial Salam sehat dan tetap semangat Kali ini Studi Ilmu Sosial berbagi tentang belajar coding dengan script Sebelum lanjut, yuk dukung channel Studi Ilmu Sosial Agar dapat terus berkembang dengan subscribe channel kami Terima kasih Sebagai pemula, dalam mempelajari coding script Biasanya ada beberapa pertanyaan yang diajukan untuk bisa memahami pemrograman pada script Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita bahas satu persatu berikut ini Pertama, apa itu script? Kedua, mengapa script? Ketiga, apa prinsip dalam pemrograman? Dan, yang terakhir, di mana ruang belajar script? Jawaban dari pertanyaan pertama Apa itu script? Kamu dapat melihat logo script berikut ini Logo script adalah kucing berwarna orange Dan, script merupakan bahasa pemrograman yang menggunakan model blok kode Dan, sangat mudah dipelajari serta digunakan Belajar coding dengan menggunakan script Ibarat bermain dengan Lego Cara pakainya, bongkar pasang blok-blok yang terdapat pada tools editor script Scratch Scratch digunakan untuk membuat cerita interaktif Animasi Animasi Games Music Dan, seni yang kamu miliki secara interaktif Mengapa Scratch? Selain dapat membuat cerita interaktif Games Animasi Musik Dan, lain-lain Scratch juga dapat meningkatkan fokus dan perhatian terhadap detail Sehingga Kamu dapat melatih kecermatan dalam segala hal Mendapatkan kesempatan yang tak terbatas seperti remote working Atau dapat dilakukan dimanapun Anda berada Tanpa terikat jam kerja Entrepreneurship Dan, lain-lain Scratch membantu kita belajar berpikir kreatif dan sistematis Serta berkolaborasi Yang merupakan keterampilan hidup atau life skill penting di abad 21 Jawaban dari pertanyaan ketiga Apa prinsip dalam pemrograman? Pengertian paling sederhana dari pemrograman adalah Sekumpulan instruksi untuk menyelesaikan masalah yang spesifik Dalam pengertian ini Banyak kegiatan sehari-hari dapat dikategorikan sebagai pemrograman Kegiatan tersebut memiliki instruksi spesifik yang dilakukan dalam urutan tertentu Contoh sederhananya adalah Sebuah resep makanan Kita bisa melihat resep sebagai sebuah program Yang berfungsi untuk mereproduksi produk seperti makanan Tanpa harus dibantu oleh pembuat asli makanan tersebut Ketika menjalankan instruksi pada resep dengan benar dan berurutan Maka hasil makanannya akan serupa dengan buatan si pembuat asli makanan tersebut Nah, apa saja prinsip-prinsip dalam pemrograman? Prinsip yang pertama adalah Sekuens Sekuens merupakan urutan pengerjaan dari perintah pertama sampai dengan perintah terakhir Atau dalam kata lain, urutan kejadian Dalam contoh mereproduksi produk makanan Kita dapat mencermati dan melakukan langkah-langkah pembuatan makanan pada resep Dalam konteks komputasi, pemrograman merupakan suatu proses membuat sekumpulan instruksi yang dimengerti oleh komputer Dalam rangka untuk menyelesaikan suatu masalah spesifik Contohnya adalah seperti pada video berikut ini Yaitu menyusun blok kode sebagai instruksi Prinsip yang kedua adalah Kedua adalah looping Looping adalah perulangan Yaitu kondisi di mana satu atau beberapa baris kode program dieksekusi secara berulang-ulang Loop digunakan untuk mengeksekusi blok kode yang sama berulang kali Blok kode yang sama dijalankan berulang-ulang beberapa kali Sampai kondisi yang ditentukan telah tercapai Sesuai dengan contoh proses pembuatan makanan tadi Kita bisa melakukannya berkali-kali dengan langkah-langkah pembuatan makanan pada resep Dalam pemrograman pada scratch Kita dapat melakukan perintah dengan menggunakan blok kode seperti pada video berikut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kondisional Statement Yaitu skrip yang memeriksa apakah syarat yang ditentukan benar atau salah Dalam contoh mereproduksi makanan, maka perlu diuji coba rasanya Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak Sementara itu, pada pemrograman scratch, menggunakan blok sebagai berikut Terima kasih telah menonton! Prinsip yang keempat adalah Function Function merupakan kode yang terorganisir dan dapat digunakan kembali untuk melakukan tindakan tunggal yang terkait Intinya berguna untuk mengurangi pengulangan penyusunan blok atau program yang berulang atau sama Blok atau program menjadi terstruktur sehingga mudah dikembangkan Jawaban pertanyaan terakhir Di mana ruang belajar scratch? Ruang belajar scratch ada dua versi Yaitu bisa dilakukan secara online atau bisa dilakukan secara offline Scratch versi online bisa dilakukan melalui scratch.meet.edu dengan berbagai perangkat Scratch versi offline atau scratch desktop bisa diunduh di website berikut ini Yang mendukung pemakaian di Windows, Mac OS, Chrome OS, atau Android Amati, tiruh, modifikasi atau ATM Pemerograman adalah seni, perpaduan antara kreativitas, nalar, dan logika Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, share, dan komen Tentunya bagi kamu yang belum subscribe Subscribe ya channel ini Terima kasih Terima kasih